Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman apa kabar semuanya Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya Baik teman-teman hari ini teman-teman berjumpa lagi dengan Ustazah Hidril Ustazah Hidril akan menjelaskan tentang adab Nah apa saja sih adab-adab yang sudah teman-teman pelajari Mari kita review kembali tentang adab-adab yang sudah teman-teman pelajari Yaitu adab tentang adab terhadap orang tua, adab terhadap teman, adab terhadap guru, adab terhadap ilmu Dan masih banyak lagi Nah salah satunya sekarang adab apa ya Adab makan dan minum teman-teman Nah salah satu adab makan dan minum apa saja ya teman-teman Iya betul Makan dan minum kita harus berdoa terlebih dahulu Ucapkan doa terlebih dahulu Kenapa kita harus berdoa teman-teman sebelum makan dan sesudah makan Karena itu adalah yang pertama bentuk rasa syukur kita kepada Allah Kenapa? Karena Allah telah memberikan rezeki kepada kita Dan bentuk nikmat, nikmat kita ketika kita makan Karena apa teman-teman? Kalau kita sedang sakit, makan pun tidak nikmat ya Kalau kita sedang sehat, makan pun terasa lebih nikmat Nah itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Yang kedua apa? Karena apa? Karena keberkahan yang sudah Allah berikan kepada kita semua Atas rezeki yang telah kita terima pada saat kita makan tersebut Nah yang kedua Teman-teman Makan dan minum Hendaknya Rasulullah mengajarkan kepada kita Hendaknya tidak berdiri Makan itu yang baik Seperti apa teman-teman? Iya betul sekali teman-teman Seperti Rasulullah ajarkan kepada kita Makan dan minum itu Aturannya adalah duduk Mengapa harus duduk? Dari Abu Huraywa Rasulullah bersabda Janganlah salah satu dari seorang pun di antara kalian Makan dan minum sambil berdiri Nah ketika teman-teman lupa Ketika teman-teman lupa Saat makan dan minum berdiri Hendaknya teman-teman harus memuntahkan makanan dan minum tersebut Dari hadis muslim nomor 2.200 Nah teman-teman Nah jadi perlu diingatkan teman-teman ya Yang pertama tadi Ucapkan berdoa sebelum makan dan sesudah makan Kemudian yang kedua Makan dan minum Hendaknya duduk Bukan berdiri Oke teman-teman Mungkin hanya itu saja yang bisa Ustazah sampaikan Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat teman-teman Dan menjadi keberkahan buat teman-teman Ustazah mohon maaf Jika apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi Banyak kekurangan dan kesalahan Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax